Sementara itu, Sabtu malam, ribuan pengunjung membanjiri Jakarta Fair Kemayoran 2022. Setelah dua tahun kegiatan ini dihentikan akibat pandemi COVID-19, tahun ini Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang pemirsa, saat ini saya berada di atas bus warawiri. Ini merupakan salah satu fasilitas transportasi di Jakarta Fair Kemayoran 2022. Dengan bus ini, Anda bisa berkeliling untuk melihat sejumlah bus yang tersedia di sini. Dan memang hingga Sabtu malam, antusiasme masyarakat untuk menghadiri event tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2022 ini cukup tinggi. Hal ini dikarenakan memang selama hampir lebih dari dua tahun, masyarakat dipaksa harus berpuasa dalam tanda kutip. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19. Dan saat ini, pada tahun 2022, Jakarta Fair Kemayoran bisa kembali digelar dengan antusiasme pengunjung yang begitu luar biasa. Dan tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada pihak panitia bahwa betul terjadi peningkatan pengunjung yang cukup signifikan, khususnya pada akhir pekan. Dan bagi Anda yang berniat untuk masuk ke Jakarta Fair Kemayoran 2022, ini diharapkan untuk bisa membeli tiket secara online di website resmi Jakarta Fair yaitu www.jakartafair.co.id. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Ade Supriyatna, Muhammad Firman Syah, I News melaporkan.